Saudara petugas Bea Cukai bersama satuan narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis ganja dan kokain jaringan internasional yang diselundupkan melalui paket kiriman. Petugas menangkap dua warga negara Indonesia dan satu wanita warga negara Kolombia. Atas kecurigaan dua paket kiriman, petugas Bea Cukai membongkar dan mendapati dari paket pertama narkotika jenis ganja 3,1 kg. Di paket kedua, petugas juga mendapati 2,8 kg narkotika jenis kokain cair yang dikirim dari Kolombia. Dari hasil penyelidikan, petugas gabungan Bea dan Cukai beserta sat narkoba Polresta Bandara Suta berhasil menangkap tiga orang pelaku. Di antaranya MG ditangkap di wilayah Jakarta Barat, sedangkan MI yang berpaspor Kolombia bersama pasangannya HG warga negara Indonesia ditangkap di wilayah Karawaci, Tangerang. Pengungkapan ini diawali dari adanya kiriman paket yang berasal dari California, Amerika Serikat. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, paket tersebut berisikan daun ganja kering dengan berat 3,1 kg. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan kiriman paket dari Kolombia, Amerika Selatan berupa alat kesehatan yang didalamnya berisikan 2,8 kg kokain cair. Para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda, seperti dua orang warga negara Indonesia bertugas sebagai kurir dan mencari pembeli. Sementara, seorang wanita warga negara Kolombia bertugas sebagai koki atau pembuat kokain cair menjadi serbuk putih dan siap diedarkan. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan atas barang itu, kemudian diketahui bahwa itu berbentuk cairan dengan bau yang sangat menyengat. Setelah kita lab laboratorium di Badan Yuga Espanata, diketahui bahwa barang yang disimpan di dalam rongga alat kesehatan itu berupa narkotika jenis golongan satu jenis kokain. Dengan jumlah kurang lebih 2.805 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman, pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Taufik Saleh, Leporkan dari Tangerang, Banten.